Bank Indonesia perpanjang kebijakan gratis transaksi non-tunai Bank Indonesia memperpanjang kebijakan gratis biaya transaksi non-tunai yang dibebankan ke toko melalui QRIS yang semula hingga bulan Mei 2020 menjadi hingga bulan September 2020. Kebijakan ini diterbitkan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengatakan kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara pelaku di sektor pembayaran dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Harapannya, kebijakan ini dikeluarkan untuk memberi angin segar bagi masyarakat. Dengan kebijakan ini, bos Bank Sentral Nasional itu turut menghimbau agar masyarakat lebih mengutamakan transaksi pembayaran non-tunai. Bank Indonesia dan para pelaku industri sistem pembayaran terus meningkatkan kualitas layanan pada transaksi ini. Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan biaya SKNBI dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 per transaksi. Kemudian, turut menurunkan biaya SKNBI dari nasabah ke bank dari semula maksimum Rp3.500 menjadi Rp2.900 per transaksi. Di sisi lain, ia kembali menegaskan bahwa Bank Indonesia terus memperlakukan sterilisasi pada uang yang beredar di masyarakat. Caranya, dengan menyemprotkan cairan disinfektan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona di uang yang beredar di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!